Intro Hari ini, aku dan teman-teman Rencananya mau ngebolang Mau ngebolang ke kebun Kebun yang ada di tengah hutan Jembatan gantungnya udah jelek banget Ini kayunya udah keropos Kalau jatuh ke bawah, kita bisa pindah alam Sekarang, kita mulai masuk ke hutan Intro Di tengah perjalanan, kami memetik sayur pakis dulu Sayur pakis ini enak banget Apalagi ditumis Beuh, rasanya enak banget Pasti mantap Kalau di tempat kalian Nama sayur ini sayur apa? Coba tulis di kolom komen Setelah memetik sayur pakis Kita melanjutkan perjalanan Di sini pohon duriannya banyak banget Ada yang tahu? Ini buah apa? Untuk menuju ke pondok Kita menyusuri sungai kecil ini Wah, kulit duriannya banyak banget Ini habis dimakan sama musang Kami udah hampir sampai di pondok Akhirnya sampai juga di pondok Waktunya kami beres-beres dulu Ini buah durian yang kami dapatkan tadi Temanku mau bersihin sayur pakisnya dulu Untuk dimasak nanti Wah, kebayang enaknya Sekarang kita goreng tempenya dulu Beuh, kerenyes-kerenyes Sekarang aku bantu temanku bersihin buah pakisnya Eh, maksudku sayur pakisnya Sayur pakinya aku bila sampai bersih Nah, ini dia lalapannya Kita pakai timun Beuh, ini timun enak banget Kalau disandingin sama yang pedes-pedes Ini kita potong dulu cabenya Kita mau bikin sambelnya Makan di hutan kayak gini emang enak banget Apalagi bareng teman-teman Beuh, mantap Disini temanku Numis sayur kacang dulu Kita kasih garam Sasam, masako, dan ricah Beuh, ini rasanya mantap banget Aroma masakannya nyengat banget Sampai masuk ke hidung dan tenggorokan kami Temanku sampai batuk-batuk itu Setelah perjalanan panjang Dan masak-masak yang melelahkan Waktunya kita cicipi makanan ini Wah, rasanya enak banget Nyam-nyam-nyam Makan di hutan gini emang enak banget Apalagi bareng teman-teman Beuh, ini gak ada duanya deh Tuh, ini dia sayur pakis yang kita masak tadi Selesai masak Kita lanjut mancing Kali ini aku mau mancing gabus sama teman-temanku Kita mancingnya di tengah sawah Disini ikan gabusnya banyak banget Dan ini dia spotnya Nah, spot di tengah sawah ini juga bagus Tadi aku lihat ada ikan cananya Alias ikan gabus Jangan salpok ya sama teman-temanku Mereka pakai jilbab Takut kepanasan katanya Sekarang waktunya kita cari spot yang bagus Sekarang kita cari spot yang agak dalam Soalnya ikan gabus suka banget Sama spot yang berlumpur Dan airnya agak dalam Sekarang kita pindah spot dulu yuk Kita pindah spot yang ada di bawah pohon bambu itu Nah, kata temanku Disini juga ada ikan cana Setelah pancing terpasang semua Waktunya kita kembali ke pondok Besok baru kita lihat Pancing alias tajur yang kita pasang Semoga besok kita dapat banyak Waktu mau balik ke pondok Ternyata pancingku ada yang kena Tuh, ini dia Ini ikan gabus alias ikan cana Nah, ini juga hasil tanggapan kita hari ini Karena udah sore Kita waktunya pulang Tuh, teman-temanku seneng banget Hari ini kita happy banget Waktunya pulang Karena ini udah mau maghrib Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe